Intro Baik sobat klinik disini saya sudah siapkan untuk menunya adalah udang sarang hurung atau udang rambutan baik untuk menu yang pertama oke disini kita siapkan adalah udang segar ya udang yang sudah dikupas bersih proses selanjutnya adalah kita haluskan atau kita blender kasar udang ya udangnya kita tiriskan ya sampai kering dan kita blender oke kita blender kasar udang selanjutnya kita tambahkan bumbu-bumbunya bawang putih kaldu gula pasir oke sobat klinik ini adalah hasil dari pencampuran isi dari adonan udang sarang hurung kemudian yang di depan ini ini adalah bahan-bahan yang kita butuhkan untuk pelapisan udang sarang hurung jadi bahan-bahan yang kita butuhkan untuk pelapisannya disini ada telor ya nanti telor ini kita kocok terlebih dahulu baik selanjutnya kita siapkan untuk pencelupnya yang kita buat dari telor oke disini untuk membentuknya kita bisa menggunakan dua sendok atau bisa kita langsung pulung-pulung seperti kita membuat pentol atau bakso oke karena adonan lembek jadi kita oke seperti ini ya kita pulung-pulung bikin bentuk bulat kita lapisi dulu dengan tepung terigu kita lakukan seperti ini kita lapisi rata dengan terigu selanjutnya kita lapisi rata dengan telur dan kita masukkan ke kulit kopya atau kulit string roll yang sudah dipotong halus oke seperti ini setelah kita lakukan proses coating hasilnya seperti ini kemudian selanjutnya adalah kita goreng sampai golden brown atau sampai kuning di coklatan disini kita sudah panaskan minyak oke oke disini warna sudah dapat dan isi sudah matang langsung kita angkat saja oke sobat klinet untuk penyajiannya disini kita bisa memilih ya untuk plating platenya bisa seperti ini ataupun sesuai selera platen biasa juga pulih oke baik sobat klinet ini adalah hasil untuk udang sarang burung untuk teman hidangan biasanya disajikan dengan menggunakan saus sambal ataupun saus somat Tristan Institute wujudkan suksesmu menampak masa depan bersama Tristan Institute mengenal berbagai dunia bersama Tristan Institute Tristan Institute